Assalamualaikum bos kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel aku anak petani nah pada kesempatan pagi hari ini disini kesibukannya mas Andre dan bapak dan saya kami bertiga sedang melakukan fermentasi kohe kambing ya bos, nah seperti inilah fermentasi kohe kambingnya nah ini pencet kan nah itu itu sedang disepray dan lalu diaduk ya nah ini seperti ini fermentasinya bos, ini nanti dibiarkan selama berbulan-bulan lebih lama lebih bagus karena bakteri pengorainya akan bekerja secara maksimal nah ini itu bapak sedang mencangkul dan mas Andre sedang menyemprot ya ini kotoran kambing bos ini diproduksi oleh sendiri ini ada nanti kita tunjukkan kambingnya yang memproduksi ya oh iya kemarin untuk lahan kemarin ini tidak pakai kohe karena tidak ada bos, maksudnya habis untuk cabai yang ini nah untuk cabai yang sana malah tidak kebahagiaan nah terus ini masih ngumpul lagi dan masih banyak mungkin ada satu ton atau dua ton mungkin kalau di ini kalau ini mungkin ada kalau 300 kilo atau 500 kilo ada dan untuk dosis dari jat pengorainya nanti kita tunjukkan nah seperti ini dan untuk ini ya jat pengorainya saya menggunakan dekomposer dari BK bos itu jat pengorainya itu sudah aktif ya kalau M4 itu belum aktif kita kasih tetes tebu kemudian kita diamkan selama 1 jam atau 30 menit nah seperti itu kalau di komposer itu pembana tanah dan untuk fermentasi nah ini 1 liter disini harganya 10 ribu ini untuk 500 kilo pupuk kandang itu saya kasih separuh atau sama dengan 500 mili dan untuk 1 liternya itu kita kasih apa untuk pupuk kandang 1 ton itu 1 BK ini 1 liter BK jadi perbandingannya seperti itu bos untuk pupuk kandang 1 ton kita kasih BK nya 1 liter atau bisa menggunakan M4 dan dikasih tetes tebu yang banyak nah itu tetapi ini tidak ada trik ugennya bos ini cuma dekomposer saja dan jat pengorainya itu yang ada di BK itu nah untuk fermentasi dan ini kandang kambingnya bos nah seperti ini ini ada berapa ya bos ada ada tujuh kambing bos ini untuk memproduksi ini kambing dan ini masih banyak bos itu yang tadi itu masih separuh di sini di sebelah sini pojok di sini nah itu masih belum kelong ya terus untuk yang separuh dan sebelah sana itu belum dicari jadi mungkin ada kalau 2 ton nah itu sudah mengumpul nah ini kita kumpulkan seperti itulah bos nah ini oh iya bos untuk kohei seperti ini kalau tidak dipermentasi takutnya itu sangat berbahaya bos nah bisa membuat tanaman kita itu panas kemudian banyak penyakitnya yang salah satunya penyakit dari kohei yang tidak dipermentasi itu adalah patek atau antragnosa kemudian layu pusarium nah itu makanya kalau cabai yang apa namanya cabai yang dikasih pupuk kandang tetapi tidak dipermentasi itu pasti akan mengalami layu pusarium dan layu layu bakteri nah itu kemudian antragnosa atau patek atau porong nah itu itu menyebabkan gagal panen kalau seperti itu bos jadi kita antisipasi lah seperti itu kira-kira ya nah untuk kohei itu kan mengandung banyak bakteri jahat ya bos atau jamur patogen yang jahat nah kalau kita kasih jamur dan bakteri pengurai yang baik maka jahat pengurai itu akan terbunuh seperti itu maksudnya bakteri jahat yang ada pada kohei itu akan terbunuh nah seperti itu jadi steril gitu nah tetapi kalau tidak dibunuh dengan bakteri baik maka suatu saat akan terjadi musim hujan nah bakteri jahat itu akan muncul ke tanah akan berkembang biak lebih cepat makanya kalau musim hujan itu pasti patek ataupun porong penyakit jamur patogen itu banyak nah itu disebabkan salah satu PH apa PH apa media tanah itu tidak steril contohnya kita kasih kohei yang mentah seperti itu tidak matang atau tidak dipermentasi seperti itu ya bisa kira-kira makanya kan kalau musim hujan itu wah porongnya patek atrak rusak itu pada banyak ya bisa pada terserang semua seperti itu bakteri baik itu pasti bakteri jahat itu akan merusak media tanah kita atau bisa dikatakan untuk berkembang biaknya bakteri itu nah ini nakal ini yang satu ini nakal jadi kan kalau kita fermentasi pasti itu bakteri yang ada yang baik itu pasti akan membunuh bakteri yang jahat nah untuk penanggulangan patek patek sensor untuk penanggulangan patek sendiri nah itu saya juga biasanya menggunakan trichoderma glukardium dan bakteri yang ada pada m4 itu apa ada juga yang menggunakan bakteri dari baksylotus apa itu baksylus protektus apa-apa yang dari itu apa yakul itu ada itu ada bakterinya itu untuk tanaman bagus juga oh iya kalau layupusarium itu bisa dikocor menggunakan bakteri pengurai agar bakteri yang ada menyerang pada tanaman kita itu bisa mati dia juga dengan menggunakan hidrogen peroksida campur air nah itu seperti ini bos ini yang ini nakal ini bos yang itu yang nakal gampang keluar 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 dan makan tanam cabai makanya cabainya itu banyak yang tumbang bos ini cabai rawit ini sudah lama satu tahun bos cabai ini satu tahun dan hasilnya juga lumayan ini masih ada buah-buahnya ini seperti ini ini kalau perawatannya masih dilakukan secara optimal pasti akan membuahkan hasil yang optimal juga seperti ini ini ada juga yang terkena porong bos karena nah ini nah ini ini tiap hari dapat 5 kilo bos per panennya dan harganya disini 50 ribu kalau di bos bosku dek darah masing-masing entah berapa kalau disini 50 ini bos kena porong ya kan itu disana nah kan nah kemudian terkena hujan bos terkena hujan nah nanti air yang ada pada ini genangan ini pasti kesini-sini jadi diserap oleh tanaman nah otomatis kan bakteri yang jahat ini menyerang tanaman kita seperti itu contohnya seperti ini lepuk porong bos nah ini porong yang sebelah selesai sana alhamdulillah ya ada yang porong ada yang enggak seperti itu ini sudah lama bos cerokas ngomongnya wong nunggu nganu nih nunggu nunggu di jabuti tapi masih emang-emang bos mau ditanami lagi soalnya nah ini kita lihat oh iya itu rumah saya bos yang belum tahu itu rumah saya ini ada kandang kambingnya masih kita kumpulkan dan kita komentasi oh iya nanti setelah kita fermentasi jangan lupa itu ditutup bos ditutup dengan plastik warna hitam jangan sampai warna putih nah ntar itu bos akan yang terpenting yang terpenting tertutup tidak terkena hujan itu tidak bos karena disini banyak jamur banyak bakteri bakteri baik ya kan kalau kepanasan nantinya akan mati tetapi kalau kita tutup dengan plastik warna hitam itu akan gelap namun juga panas bos tetapi kan panas itu dia memang hidupnya seperti itu di dalam gelap tapi pengap seperti itu itu malah lebih lebih bagus ini ini gak boleh dipanaskan bos karena bakteri aktif ini komposer dia seperti itu bos kalau kita kasih tutup ya tetapi tutupnya itu masih tembus matahari itu akan mati malah tidak jadi nanti mending kita tutup dengan plastik berwarna hitam tapi pengap di dalam jadi berkembang biaknya bakteri itu akan akan banyak akan itu berkembang biak secara banyak seperti itulah pokoknya berkembang biak seperti itu jadi di dalam kompos ini itu steril tidak mengandung jad ataupun bakteri maupun jamur patogen yang menyebabkan kerusakan pada tanaman kita nah seperti itu bos kita aja yang sehat ya terus tiba-tiba ada kudis ataupun panu kan bingung kan bos ya seperti itu jadi ya seperti itu pasti kasihan kan ya untuk tanaman kita juga kasihan seperti itu dan juga untuk apa bos-bosku yang punya kambing itu apa maksudnya kohe kambing itu jangan dibuang sia-sia ya bos kita kumpulkan untuk pertanian kita lebih jos namun ya kemarin saya tidak menggunakan pupuk dasar kohe maupun kimia memang saya saya tidak ada kohenya bos jadi ini sudah ngumpuk ini sekitar ada berapa bulan sudah ngumpuk segini mungkin ada ada 2 ton itu untuk 7 kambing seperti ini campur rampen-rampen ada jagung ini ada ramban-ramban dan rumput-rumput itu seperti itu pokoknya ini untuk BK nya 500 ml setengah liter kita kasih satu tank kita semprotkan sampai basah mamel seperti itu biar dia bakterinya bisa berkembang seperti itu jangan lupa dikasih makanan bos dengan tetes tebu atau bisa menggunakan apa ya itu saya lupa gula bang dengan gula bang kalau tidak ada tetes tebu pakai gula bang jadi tetes tebu itu wajib seperti itu yang terpenting kita kasih makan agar berkembang biak seperti itu oke bos ini sudah mulai panas nah ini segera kita tutup dengan plastik ya agar tidak terjadi apa-apa cukup sekian oke bos itu saja yang dapat saya berbagi info dan pengalaman saya seperti itu jika ada kesalahan dalam berbicara maupun berkata saya mengucapkan meminta maaf sebesar-besarnya untuk bos-bosku para senior dari pertanyaan kita oke bos saya Amir Idaian mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati